Halo sahabat Jeep, jadi hari ini aku akan ajak kalian berkeliling lagi untuk melihat apa aja nih yang lagi dikerjain di peon ini Jeep, langsung aja let's go. Nah ini dia mobil pertama yang kalian lihat guys, jadi ini di hydraulic, dia lagi mau install untuk pengerjaan lift kit, juga setelah ini kit-nya itu dari Teraflex, kalian bisa lihat kan, dan untuk pair-nya pakai yang single, dari Fox, ini keren nih. Untuk penjelasan Fox-nya, nanti kalian bisa cek aja di feed kita ya, untuk kit yang didapat tuh dia dapat pair, saya dapat stopper juga depan dan stopper belakang, kita lihat deh, ke bagian belakang. Nah ini dia nih sahabat Jeep, ini udah ada Mas Jai, yang lagi install untuk bagian link swiber. Dan dapat juga nih bracket di belakang sahabat Jeep, karena itu udah satu paketan dari kit Teraflex. Nah fungsi deh, bracket trackbar ini adalah untuk membenarkan sudutnya nih, sudut si trackbarnya, biar posisinya itu bisa kembali ke bentuk yang standar, sehingga mobilnya tuh nggak mencong kiri dan kanan. Kalau kalian lihat dari jauh gitu band-nya ya. Lanjut, kita ke bagian sini nih sahabat Jeep. Ini ada pengerjaan, pemasangan oil untuk Jeep 3.8. Untuk mesinnya sendiri, dia udah install, ada air intake dari Ingen, terus ada juga Aki Optima, dia pasang juga ada Hurricane. Nah dia install juga nih, ada switch dari MLC yang Rough Country. Kalian bisa cek aja di Instagram kita, dan juga ada di Youtube kita nih, untuk penjelasan dari MLC 6 ini. Nah untuk ribnya, seperti ini sahabat Jeep. Biasanya kan kalau coil yang 3000 atau 3.6, dia cuma kayak colokan. Nah berhubungan di 3.8, jadi bentuknya seperti ini nih. Warnanya orange. Terus untuk mobil yang ini, dia lagi mau install Final Gear. Ini dari Yukon. Untuk Oligardernya, kita udah kurang semua. Kalian bisa lihat kan yang belinya. Nah sekarang kita lagi bongkar, dan lagi mau pasang si Final Gear dari Yukonnya nih, sahabat Jeep. Nah untuk Yukon sendiri, Final Gear, kita tuh ready ukuran dari 488, 513, 456 juga ada. Nah jadi nggak cuma Final Gear, kita juga ada drive shaft untuk sini, sambungan itunya. Dari Yukon juga. Dan untuk locker dari Yukon, itu masih on the way kemari. Jadi kalian mau tanya-tanya untuk Final Gear, untuk Jeep, terus untuk Toyota Prado, ataupun 9 Cruiser, kita juga ready. Pokoknya tanya aja via DM Instagram ya. Nah kita lihat ke bagian belakang nih, sahabat Jeep. Ini ada mobil yang udah keren banget nih, tampilan Overland atau Adventure ya. Karena di atasnya udah ada roof rack. Roof racknya sendiri itu mereknya dari Gobi. Pasti kalian yang suka Overland tau dong, merek Gobi itu merek apa. Eh ini merek USA ya. Tampilan seperti ini. Dan sayang banget kita nggak bisa buka guys. Karena untuk menyusunya sendiri agak, saya sendiri ribet gitu. Susah, harus perlu bantuan orang lain. Nah, untuk mobil ini dia mau install pair, dia mau ganti. Dan juga untuk shocknya, ini kan settingan IV nih. Dua setengah ya. Oh sorry, tiga setengah nih. Jadi dia mau ganti dengan yang BP Ome 51. Kita lihatin aja ya. Ini tampilan depannya udah pake warn juga, 9,5 CPI. Dan ini ada Jeep GL nih guys. Yang baru aja kita ganti headlamp ya. Dari yang standar, kita pake dari brand Oracle. Wih, ini udah dot saya juga. Ada logonya kan di atas. Jadi untuk si Oracle ini sendiri. Dia nggak cuma lampu warna putih aja nih. Tapi dia tersedia untuk varian yang lain nih guys. Jadi ada juga yang RGB. Nah, tungguin aja di feed kita. Untuk tampilan dari si Oracle ini. Lalu dia juga ada install root lock dari Bolt. Ada mobil terakhir. Ini lagi kurasa air radiator. Nah, kita tuh pake radiator dari Red Cool. Ya guys, untuk titik didihnya itu. Dia 129 derajat. Jadi ini setara dengan yang air radiator dari Mopar. Kayaknya itu aja sahabat Jeep. Dan ya, sampai jumpa di IGTV berikutnya. Dadah! Selamat menikmati. Terima kasih.